Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mengajari tentang bagaimana cara memakai green screen di Vegas Pro pertama-tama cari video green screen di Youtube atau di web lain juga gak apa-apa contoh green screen dark dark soul seperti itu cara sebelumnya harus ini harus di download terlebih dahulu cara mendownloadnya buka di web save from lalu copy tautan yang ada di atas ini lalu paste di sini tunggu lah ini muncul di sini unduh aja ini nah ini green screennya sudah terdownload langkah selanjutnya buka software Vegas nah disini saya memakai Vegas Pro versi 16 nah jika kalau sudah membuka Vegas langkah selanjutnya klik file kemudian import media lalu cari video yang sudah kita download tadi lalu klik open lalu import lagi video untuk memain videonya video utama contohnya contohnya seperti ini kemudian main videonya kita seret ke sini pilih yes lalu yang green screennya juga diseret di atasnya nah nanti tampilannya masih kayak gini masih select nah yang green screen ini dipilih di klik yang ini event fx lalu kita cari Sony Chroma Keyer pilih add oke lalu yang color ini di klik pilih aj dropper lalu pilih bagian yang hijau ini green screennya sudah bisa lihat hasilnya kayak gini tapi ini belum bagus jadi bisa di atur dari thresholdnya nah kira-kira segini nah ini karena enggak apa enggak sinkron sama videonya ini dicocokin dulu ini apa gainnya dikurangin agar enggak keras terlalu keras suaranya nah karena green screennya lebih panjang daripada main videonya green screennya harus dipotong dengan cara klik green screennya klik ini dulu ujung video main videonya lalu klik klik green screennya pilih alt kurung kurawa nah kurung kurawa yang bagian kanan nih untuk memotong bagian video yang tengah ini sampai ke akhirnya lalu jika sudah klik file enter as kemudian kemudian cari internet nah ini internet 1280 ini lalu pilih output hasil videonya yang yang mau kita simpan dimana contoh saya buat folder youtube youtube nanti kalau di render videonya akan disimpan di drive fd folder youtube kita akan merendernya kecepatan rendernya tergantung dari hardware masing-masing pc ya jati Nah ini sudah selesai Kita coba cek Apakah sudah ada atau belum Videonya Tadi kita simpan di DriveD Folder YouTube Nah ini sudah ada Oke terima kasih Telah menonton video ini Sampai selesai Dan kalau bisa Berikan like atau komen Untuk memberikan saran kepada saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh